Halo Talabers! Sungkem dulu nih sama salah satu pabrikan otomotif tertua di dunia, apalagi kalau bukan Ford. Si inventor mobil yang bentuknya udah gak kayak kereta kuda lagi, Ford Model T yang dibangun sekitaran tahun 1908. Udah pasti dong denger mobil pertama mereka tahun segitu, pasti sejarah dari merek yang menaunginya juga udah panjang banget, ya kan? Nah bahasan kita kali ini cocok nih buat kamu yang mau belajar dikit-dikit soal sejarah mobil. Soalnya di era itu Ford lumayan punya andil untuk otomotif dunia. Dibanding baca buku sejarah puluhan bab yang bikin mumet, kita kasih solusinya nih biar ilmunya dapet tapi sekaligus entertaining. Yuk simak video kita tentang evolusi Ford. Check this out! Ngebahas awal mula perusahaan ini dirintis, itu sama saja dengan membahas era kejayaan sang pendirinya Henry Ford. Meskipun harus hengkang dari peternakan tempat ia tumbuh dan berkembang sejak kecil, ia pun sukses menekuni ilmu di bidang teknik. Sampai pada waktu ia berhasil merakit mobil pertamanya yang dibangun di belakang rumahnya di Detroit pada tahun 1896. Nggak butuh waktu lama, Ford Motor Company didirikan pada tahun 1903 oleh Henry dan 11 investor lainnya. Produk pertama yang melenggang ke jalur produksi adalah sebuah Ford Model A. Hmm, dibandingin dengan mobil, mungkin Model A ini lebih cocok dibilang kereta bermesin kali ya? Ada yang sependapat? Sampaikan di kolom komentar ya! 5 tahun produksi di pabrik McAvenue tersebut berjalan, konstelasi otomotif dunia berubah saat Ford Model T diperkenalkan. Pada zamannya, Model T itu futuristis banget, nggak ada kesan kereta kuda yang dikasih mesin sama sekali. Selain bentuk, harga bersahabat juga menjadi senjata mematikan dalam menaklukan hati para calon konsumen saat itu. Maklum, sebelumnya kendaraan bermotor hanya digunakan oleh kaum priai dan pejabat-pejabat aja. Sempat keteteran dengan tingginya animo publik akan Model T, Ford akhirnya memperluas lini produksi dengan membuka pabrik baru di Missouri serta pabrik pertamanya di luar negeri yang berlokasi di Manchester, Britannia Raya. Ford saat itu benar-benar menjadi bintang. Gimana enggak, sistem produksi masal yang dipakai saat ini oleh seluruh pabrikan otomotif dunia dimanapun mereka berada merupakan buah pikiran dari seorang Henry Ford. Duh, revolusioner banget ya si bapak satu ini. Cara kerja yang efisien itu selain bikin kapasitas produksi meningkat juga bikin biaya berkurang. Di tahun 1914, 6 tahun setelah pertama kali diluncurkan, Model T mencatatkan penjualan sebanyak 500 ribu unit di seluruh dunia. Hal itu juga berdampak pada kesejahteraan pekerja pabrik yang kini diupah 5 dolar per hari setelah sebelumnya hanya mendapat 2,43 dolar untuk beban kerja yang sama. Melompat ke dekade 20-an, di mana Ford telah menguasai lebih dari setengah market otomotif Amerika Serikat. Pada periode yang sama, Ford juga sukses mengakui sisi brand Lincoln yang jatuh bangkrut. Belakangan, merek ini menjadi sub-brand mobil mewah dari Ford hingga saat ini. Lain-up pun kian beragam. Demi memasarkan mobil dengan jumlah yang semakin besar, Ford terus berinovasi dan membuat perusahaan kian maju. Dekade 60-an menjadi era emas bagi Ford setelah kehadiran Thunderbird yang bentuknya keren banget. Ford kemudian merilis Mustang sebagai kartu truf penjualannya kala itu. Bayangin aja, rival abadi Chevrolet Camaro ini berhasil menjadi game changer otomotif Amerika saat itu. Bersama saingannya, Camaro dan Charger, mereka menjadi ikon muscle car bahkan hingga saat ini. Model-model lain seperti sedan Cortina yang terjangkau sampai GT40 sebagai mobil sport turut hadir di era 60-an ini. Kerennya lagi, Ford ngerti banget sama kebutuhan banyak orang. Sampai-sampai, model van pun disikat dengan merilis Ford Transit di akhir dekade itu. Kejayaan terus berlanjut sampai era 80-an hingga 90-an. Ford sempat mengakuisisi brand mewah asal Britannia Raya, Jaguar, di mana pabrikan berlogo hewan pelari kencang itu dibeli Ford dengan dana sekitar 2,3 juta USD. Dengan bergabungnya Jaguar, transfer ilmu mengenai mobil-mobil mewah makin kencang juga. Jadi wajar aja kalau misalnya Jaguar dan Lincoln, divisi mobil mewah Ford punya aura yang mirip-mirip. Efek bergabungnya Jaguar juga berimbas ke Land Rover, saudara sepupu sesama aristokrat asal Inggris. Land Rover akhirnya bergabung bersama aliansi Ford di tengah era 90-an. Praktis hal itu bikin Ford makin pede buat ngebangun mobil-mobil berbentuk SUV. Ya iya dong, produsen SUV terdepan sedunia udah gabung. Masa nggak niat ambil ilmunya? Tuh, Ford Expedition dan Explorer jadi bukti nyatanya. Masuk ke era milenium, tiba-tiba rasanya sulit bagi Ford buat pertahanin masa-masa suksesnya. Brand-brand mobil yang sempat mereka akuisisi dijual satu per satu. Aston Martin yang sempat dibeli juga akhirnya dilepas tahun 2007 dengan nilai 925 miliar. Tahun berikutnya, giliran Jaguar dan Land Rover yang dilepas ke perusahaan otomotif asal India Tata seharga 2,3 miliar dolar. Segepok duit yang tadi berhasil menyelamatkan Ford dari jurang kebangkrutan. Soalnya di tahun segitu, pemerintah Amerika Serikat nyediain dana pinjaman buat industri otomotif yang berada di ambang kebangkrutan senilai 13,4 miliar dolar. Masuk di era 2010-an, mobil-mobil yang diproduksi sama Ford juga makin modern dong. Pembaruan di model-model legendaris seperti F-150, Mustang, dan tiba-tiba terjangkau seperti Fiesta dan Focus dapat pembaruan yang revolusioner di masa kini. Belum lagi di era itu juga sudah masuk era-era elektrifikasi. Tentu, pabrikan berlogo biru oval ini gak mau ketinggalan. Makin kesini, makin canggih deh pokoknya. Mau contoh? Nih, Ford Mustang Mach-E. Walaupun bawa nama Mustang, yang satu ini gak membawa DNA muscle car yang identik dengan mesin super besar. Motor listrik bertenaga 480 horsepower siap membawa mobil ini berlari dalam 6,1 detik. Tapi nih, di era modern ini, Ford harus meninggalkan tiga pasar yang begitu besar buat mereka. Tahun 2015, produsen kendaraan yang konsisten berada di papan atas penjualan mobil di Amerika Serikat ini memilih hengkang dari Jepang dan Indonesia. Market share yang kecil bikin mereka gak punya pilihan lagi buat bertahan. Tapi gak perlu khawatir buat pemilik Ford di tanah air. Soalnya, pabrikan yang masuk sejak tahun 2000 ini menjamin ketersediaan spare part. Walau begitu, harga mobil-mobil Ford sempat terjun bebas juga di pasaran. Lanjut, Ford juga keluar dari India. Salah satu market paling besar di dunia. Tapi gak seperti dua negara sebelumnya, Ford India cuma nutup pabriknya aja. Jadi, mobil-mobil yang dijual di sana cuma dalam format CBU aja. Alasannya? Ya tentu sama dengan yang tadi. Ford cuma kebagian 2% pangsa pasar di sana. Bandingin sama market leader di negara syahrukan ini, Maruti Suzuki yang sukses menguasai 49% market share. Nah, itu dia tadi, sejarah pabrikan yang sukses memberi inovasi-inovasi cemerlang ke dunia otomotif. Gimana nih, otolovers? Apa yang paling kamu ingat dari Ford? Sampaikan di kolom komentar ya! Sampaikan di kolom komentar ya! Sampaikan di kolom komentar ya! Sampaikan di kolom komentar ya!